Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali memamerkan momen keakraban. Pertemuan dua tokoh nasional yang kerap masuk survei elektabilitas Capres ini dianggap sebagai pemanasan menuju 2024. Lagi-lagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memamerkan momen keakraban. Meski keduanya membantah rumor kebersamaan dua Gubernur itu untuk kepentingan politik 2024, namun sasa saja jika publik membacanya berbeda. Yang terbaru, Anies dan Ridwan Kamil menjajah lapangan sepak bola Jakarta International Stadium 16 Februari lalu. Pertemuan itu dilakukan usai menjadi pembicara talk show G20 untuk bidang urban 20 dengan Jakarta Bandung dan Bogor menjadi tuan rumah. Sebelumnya kedua tokoh juga memperlihatkan kekompakannya dalam dua acara yang berbeda. Anies dan RK bersama dalam satu momen di Sumedang Jawa Barat pada Juni 2021 lalu. Mereka menghadiri undangan Bupati Doni Ahmad Munir dalam rangka penyerapan hasil panen. Di akhir Januari lalu, duet Anies dan RK juga menjadi tamu di acara Zulhas Award. Pengamat politik Adi Braithno menilai adanya sinyal kecocokan kedua tokoh menuju Pilpres 2024. Apalagi survei SMRC terbaru menunjukkan bahwa Anies dan RK teratas mengunggul di Prabowo-Tugianto dan juga Ganjar-Pranowo dalam elektabilitas Capres. Meski dianggap patut diperhitungkan, namun keduanya masih terkendala tiket kendaraan politik. Suka tidak suka, Anies Baswedan dan Ritwan Kamil harus mengantongi dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang menggenapi ambang batas presiden 20%. Ini tentu harus mulai dipikirkan oleh keduanya jika mimpi politik mereka menjadikan didap Capres itu akan terrealisasi. Karenanya ke depan, selain momentum politik, selain gimmick yang selalu dijiptakan di berbagai tempat, mencari dukungan politik jauh lebih realistis dari partai politik bagi Ritwan Kamil dan Anies Baswedan. Karena apapun judulnya, partai politik saat ini sepertinya masih white and see. Satu-satunya peluang bagi mereka menunjukkan kinerja sebagai kepala daerah dan parpol politik bakal berebut meminang. Salah satu yang menjadi tantangannya yakni dapatkah Anies dan Ritwan Kamil sukses memimpin wilayahnya melewati puncak COVID-19 gelombang ketiga akibat merebaknya varian Omikron. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metrotik. Pemirsa, benarkah keakraban Anies Baswedan dan Ritwan Kamil selama ini semata-mata kebetulan dan tidak disengaja atau justru dapat dimaknai untuk kontestasi politik 2024? Kita akan membahasnya bersama pengamat komunikasi politik Kedai Kopi, Hendry Satrio. Selamat malam, Mas Hendry. Selamat malam. Apa kabar, Mbak Fitri? Baik, Mas Hendry. Salam sehat. Ini main bola bareng di Jakarta International Stadium. Apakah Anies RK sedang kembali memainkan gimmick politik demi kepentingan 2024? Ya, gini Mbak Rara. Saya sih melihatnya ada tiga pesan komunikasi yang coba disampaikan ya. Yang pertama, ini adalah keagraban dua kepala daerah yang memang banyak irisan daerahnya. Jadi kan sebagai Gubernur Jakarta, Mas Anies dan Kang Emil sebagai Gubernur Jawa Barat pasti akan sering berhubungan dan berkomunikasi serta bekerja sama. Itu pesan yang pertama. Yang kedua, wajar. Kalau kemudian keduanya diartikan untuk menjajaki kemesraan hingga 2024. Karena pun menurut hasil survei kedai kopi, mereka berdua merupakan calon presiden potensial posisi ketiga Anies Baswedan dan posisi keempat Rituan Kamil. Nah, yang ketiga, ini adalah sebuah simbol keagraban anti perpecahan yang kemudian coba disuarakan oleh dua pemimpin ini untuk memberikan energi positif kepada Indonesia bahwa mari menjaga persaudaraan bersama-sama. Gitu kira-kira, Pak Tara. Dari sisi politik dan apabila kita lihat dari basis pemilih masing-masing, apakah memang Anies RK ini cocok berduet atau justru berpotensi overlap dan tidak mampu menciptakan insentif elektoral baru menurut Mas Henry? Kalau dilihat dari basis elektoral, ini dua-duanya akan saling melengkapi dan memperkuat. Kenapa? Karena dari hasil survei terakhirnya kedai kopi pun, Anies Baswedan memiliki suara yang cukup besar juga di Jawa Barat dan Kang Emil tentunya terbesar di Jawa Barat. Sementara, Anies akan menerima suara kompak dari Jakarta. Nah, kemudian Kang Emil tentu saja mewakili suku Sunda yang tersebar di seluruh Indonesia dan penerimaan kepada dua tokoh ini oleh masyarakat besar sekali. Jadi artinya kalau mereka berduet, itu akan merupakan pasangan potensial yang bisa memenangkan Pilpres 2024. Hanya saja memang saya mencatat ada dua. Mas Henry, jika duet Anies RK ini potensial, tapi kan masih ada ganjalan mengenai dukungan partai politik? Ya, itu dia. Ada dua. Yang pertama memang tadi partai politik itu. Memang betul tadi dikatakan bahwa satu-satunya cara mereka harus kinclong untuk mendapatkan tiket dari partai politik. Saya menduga beberapa partai politik seperti Golkar, Nasdem, PKB, P3, bahkan mungkin PKS atau PAN misalnya yang kemarin mengundang mereka berdua itu potensial untuk bisa memberikan tiket kepada mereka berdua. Nah, justru alasan yang kedua ini yang menurut saya tantangannya akan lebih terlihat diantara mereka berdua. Begini, mereka berdua ini kan calon presiden. Dua-duanya awalnya sebelum bermesraan ini mencalonkan diri sebagai calon presiden. Nanti pada saat diusung sebagai pasangan, mereka berdua terutama yang akan ditunjuk sebagai wakil presiden atau nomor dua harus bisa menurunkan ego. Tidak boleh rebutan panggung. Nah, itu kemesraan ini bisa jadi salah satu obat untuk mencairkan ketakutan yang terjadi. Ketakutan bila nanti mereka berpasangan, mereka akan rebutan panggung. Tapi above all, memang tiket politik harus didapatkan. Oke, artinya tanpa dukungan parpo, duet ini akan menemui jalan buntu, Mas Henry? Iya, mau tidak mau begitu karena itulah sistem yang ada di Indonesia. Makanya saya pernah mengingatkan untuk para pendukung Anies Baswedan atau Ritwan Kamil atau bahkan Gajar Pranowo, itu hati-hati karena kalau kemudian partai-partai politik ini bersepakat untuk hanya mengusung ketua umum dan bukan calon-calon presiden lain, maka mereka berdua akan berpotensi tidak mendapatkan tiket. Kenapa saya katakan demikian? Sebab rara di masa era Pak Jokowi, partai politik dipaksa harus menghamba kepada Presiden Jokowi sehingga parlemen pun dikuasai. Nah, siapkah partai politik untuk menghadapi situasi seperti itu lagi? Nah, tapi saya yakin karena kualitas mereka berdua ini adalah mumpuni, saya yakin partai politik akan bisa mudah memberikan... Mas Hendry, selain dukungan PARPOL, tantangan berikutnya untuk sosok kepala daerah yang memiliki ambisi sebagai calon presiden adalah bagaimana ia bisa membuktikan sendiri kesuksesan memimpin wilayahnya, DKI ataupun Jabar dan juga minim kontroversi. Dan kita lihat bagaimana di masa pandemi ini, DKI Jabar adalah dua wilayah dengan kasus COVID-19 paling tinggi, khusus di DKI Jakarta, gubernur DKI Jakarta sendiri, kemudian kalah dalam gugatan terkait banjir. Tanggapan dari Mas Hendry seperti apa? Ya, kalah dari gugatan masalah banjir, akhirnya dijadikan kritikan yang membangun oleh Gubernur Anies. Mereka langsung kemudian menintrospeksi dan melakukan beberapa tindakan yang sangat baik sekali. Dan menurut hasil Subway Kedai Kopi, Mbak Rara, Anies Baswedan merupakan kepala daerah yang memiliki tingkat keberhasilan diakui oleh masyarakat paling bagus untuk penanganan COVID. Nah, ini menariknya, Mbak Rara. Jadi menurut saya, kalau kedua pemimpin ini banyak melakukan hasil pembangunan, mereka tidak akan menggunakan strategi pencitraan dalam mendapatkan suara, tapi mereka akan melakukan pameran-pameran. Karena hanya kepala daerah yang tidak memiliki hasil pembangunan untuk dipamerkan, melakukan strategi pencitraan. Terima kasih, Mbak Rara. Kita tunggu bagaimana dinamika politik ke depannya, terutama menjelang kontensasi politik di 2024 mendatang. Terima kasih, Mas Henry Satriot, telah berbicara bersama kami. Terima kasih, Rara.